Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Amma ba'du Pada kesempatan kali ini kita membahas latihan pelajaran Pelajaran yang ke-8 di Tulusullahullah Rabbiyah, jilid yang ke-2 Latihan pertama, tamarin latihan-latihan Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il zahaba Pada tempat yang kosong setelah disambungkan dengan domir yang sesuai Jadi pada latihan ini kita diminta untuk mengisi yang kosong ini dengan fi'il zahaba Tetapi disesuaikan domirnya Karena nanti domir yang tersambung itu akan menggantikan ke siapa Maka nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan domir yang sesuai Nomor 1, Aynatullabuljududu...ilal mudir Dimanakah para pelajar yang baru...ilal mudir Nanti kan isinya mereka pergi Aynatullabuljududu zahabu ilal mudiri Nomor 2, Nahnu...ilal ma'abi Berarti nanti kami pergi ke tempat bermain Perginya disini apa Nahnu...ilal ma'abi Aynat...ba dadarsiyya ikhwani Yang diajak omong adalah ikhwani Ikhwani jama' Laki-laki Berarti... Aynat...zahabutum...ba dadarsiyya ikhwani Gimanakah kalian pergi setelah pelajaran Wahai saudara-saudara laki-lakiku Nomor 4, A...ilasukil ya'uma ya'abi Yang diajak omong atau mukhotob ini...Abi Bapakku satu orang Orang kedua Berarti... Apakah engkau telah pergi ke pasar hari ini Wahai bapakku Nomor 5, Anamah...ilal maktabil ya'uma Berarti nanti terjemahnya kan saya tidak pergi Saya ilal maktabah al-ya'uma ke perpustakaan pada hari ini Anamah ma'zahabtu Saya tidak pergi Ilal maktabatil ya'uma Nomor 6, Ummi Kata gantinya menggantikan Ummi Ummi itu berarti kan Dia orang ketiga Atau goib Tunggal perempuan Ummi zahabat Kata gantinya adalah hiya Ummi zahabat ilal mustashfah Nomor 7, A...d...liziaroti khali khalati Liziaroti kholati kunna yabanati Yang diajak omong, orang kedua Bana, perempuan jama' Berarti jawabannya Ini dibaca kholatif karena Ya Banati Apakah kalian telah pergi Untuk mengunjungi Bibi kamu Bibi kalian Wahai anak-anak penumpanku Nomor 8 Akhi al-mator Kata gantinya Akhi saudaraku Orang ketiga laki-laki tunggal Zahabah Akhi ilal-mator Akhi disini sebagai Fa'il Kemudian Nomor 9 Akhawati Titik-titik ilal kuliah Saudari-saudari perempuanku Pergi ke kampus Saudari-saudari perempuanku Berarti kata gantinya mereka Perempuan Huna Berarti fiilnya adalah Akhawati zahabana Ilal kuliah Nomor 10 Nomor 10 A titik-titik ilal madrasati ya Aisyah Aisyah Orang kedua Karena dia diajak omong Berarti kata gantinya adalah Perempuan Anti Anti Azahabati ilal madrasati ya Aisyah Tuh Apakah engkau telah pergi ke sekolah Wahai Aisyah Latihan pertama ini Kemudian Latihan kedua Akhawati lal jumalal atiyata Biwad'i fiilin Biwad'i fiilin madin Biwad'i fiilin madin Munasibin fiikullin Minnal amakinil khwaliyati Sembunakanlah kalimat-kalimat berikut Dengan meletakkan Fiilin madin yang sesuai Pada tiap-tiap Ruang yang kosong Jadi pada Latihan ini Kita diminta untuk mengisi Titik-titik tersebut Dengan fiilin madin yang sesuai Baik itu fiilinnya Maupun domirinnya Jadi ini tidak ada pilihannya Cuman Oh ini ada Yang nomor 5 ini Contoh aja Ini sebenarnya tayyipo Wabilalun fatahun Fatahun nawafidha Dan juga nomor 13 Zumala'i wa'ana Akaltul inaba Tidik-tidik nanti Akaltu Wa akaltu Tersuaikan Fiil Makna fiilnya Dan juga lomirnya Nomor 1 Ati-tidik Azan ya Muhammad Apakah engkau Mendengarkan Azan Apakah engkau telah Mendengarkan azan Wahai Muhammad Itu terjemahnya Berarti Asami Tal'azana Ya Muhammadu Nomor 2 4 Terjemahan Telah bermain Bola basket Padahal hari ini Umban Walau'annya Sampai Saudable Lati Aliyama Amor 3 A apakah engkau telah mencuci baju-bajuku dan sapu tangan-sapu tanganku wahai ibuku wahai ibuku berarti ah gosalti kumsoni wamanadili ya ummi gosalti karena ummi itu adalah orang kedua disini kata gantinya anti yang diajak omong atau mukhotobah perempuan nomor 4 titik-titik almudar risuddarsa alasaburoh guru itu atau pak guru menulis pelajaran di atas papan tulis katabal almudar risuddarsa alasaburoh ya katabal nomor 5 ana titik-titik babal fasli wahamidun wahashimun wabilalun fatahunna wafidha ya fataha membuka ya saya membuka pintu kelas dan hamid wahashim dan bilal mereka membuka jendela-jendela nabi gimana ana zahab ana fatah fatah tu babal fasli wahamidun wahashimun wabilalun fatahunna wafidha nomor 6 a a titik-titik ad-darsal jadidha jayidhan ya banati apakah engkau telah menulis atau menulis bisa menulis pelajaran yang baru dengan baik wahai banati atau fahimah atau katabal juga bisa akata betuna karena ini fil yang dibeli adalah kataba banat yang diajak omong adalah wahai anak-anak perempuanku akata betuna ad-darsal jadidha jayidhan ya banati atau kalau memakai fahimah afahim tunna afahim tunna ad-darsal jadidha jayidhan ya banatu ya banatu wahai anak-anak perempuan zumalai nomor 7 zumalai temen-temenku laki-laki banyak jamak maksudnya titik-titik menafas liba dadars jadi nomor yang tersambung dan fiil nanti adalah hum ya zumalai zamilati ini bukan zamilati zamilati saudara-saudara saudari-sauda temen-temen temen-temen ya kalau zumalai itu lebih ke temen-temen kelas temen-temen sekolah gitu temen-temen perempuanku khoro jena keluar dari kelas bagdad darsi setelah pelajaran nomor 8 a titik-titik al-quran bagdad solatil fajri ya abnai apakah titik-titik ya abnai ya disini berarti kira-kira terjemahnya nanti apakah engkau telah membaca al-quran atau apakah kalian telah membaca al-quran setelah solat fajr setelah solat fajr ya anak-anak laki-lakiku setelah solat subuh tadi berarti akor tumul qur'ana bagdad solat il-fajri ya abnai nomor 9 akhi titik-titik surat ar-rohman saudaraku telah menghafal surat ar-rohman akhi hafizhu dia telah menghafal surat ar-rohman domirnya adalah domir mustadhir ya karena ini jumlah ismi ya hafizhu kemudian hafizhu surat ar-rohman sebagai khobar nomor 10 ana titik-titik an kolami walakin ni ma wajat tubuh saya titik-titik pensil ku akan tetapi saya tidak mendapatinya saya mencari saya telah mencari penaku akan tetapi saya tidak menemukannya ana bahastu an kolami walakin ni ma wajat 11 man titik-titik hari hil hayata siapakah titik-titik ular ini siapakah yang pembunuh man kotala harihis hari hil hayata hari hayata sebagai mafribi nomor 12 a titik-titik alkoh wataya mariam apakah titik-titik kopi wahai mariam apakah engkau minum telah minum kopi wahai mariam asyari betil koh wataya mariam mariam ini adalah orang kedua antinya anti anti syarib zumalai nah ini baru yang laki-laki saudara teman-teman teman-teman laki-lakiku titik-titik memakan ya memakan pisang waana dan saya memakan anggur zumalai akalul mawza waana akal tul'ina ba teman-temanku memakan pisang dan saya memakan anggur telah memakan maldi nomor 14 fatimah bintaha bila aso fatimah memukul anak perempuannya dengan tongkat berarti robat fatimah bintaha bila aso kemudian latihan tiga kita lewati karena sudah kita bahas di pelajaran di 8a eh 8b ya di 8b kemudian ini pelajaran yang ke eh latihan yang kelima perhatikan oh latihan yang ke ini latihan yang kelima dulu nanti baru latihan yang kelima latihan yang kelima latihan latihan yang kelima minang doma iril mutasilah diantara domir domir mutasil domir domir yang tersambung jadi dari segitas sambungnya atau tidak domir dengan kata lain atau dengan fiil itu dibagi dua domir mutasil domir domir mutasilun atau domir menfasilun atau kalau jama' jama'nya doma iril mutasilatun doma irul doma irul mutasilah atau doma irul munfasilah nah contohnya dari contoh-contoh diantara domir yang tersambung yaitu atta alwaw anun dan atta kamafi sebagaimana di zahabta zahabti zahabtu zahabtun zahabtun ini semua domir mutasilnya adalah tak ada pun dikata zahabtun zahabtun na mim ini adalah alamat jama' untuk laki-laki nunya adalah alamat jama' untuk perempuan kemudian alwaw disini disebut juga alwawul jama' zahabu domir mutasil nun juga nun niswa sebagaimana zahabna na disini sebagaimana kata zahabna contohnya ya tadi adalah domir mutasil dan domir munfasil poin yang keenam ta'amal mayali perhatikan disini ini tentang pembahasan tentang domir mustatir dan domir ya domir mustatir lawannya domir lawannya domir mustatir adalah domir baris jadi gini aina hamidun dimanakah hamid khoroja khoroja itu domirnya gak kelihatan artinya dia telah keluar atau hamid telah keluar tapi disini adalah kata ganti domirnya kata ganti adalah failnya kata ganti failnya adalah domir maka khoroja itu fiil dan failnya adalah domir mustatir takdir hu huwa yaitu dia laki-laki yaitu hamid kemudian yang kedua aina aina aminatu khorojat ini untuk perempuan perhatikan untuk perempuan khorojat tak disini adalah sebagaimana tak disini adalah tak taknis ada pun failnya sebagaimana yang tadi yang khoroja tadi ya jadi khoroja fiil taknya alamat taknis failnya lumir mustatir gitu tapi jika dijawab dengan lengkap bisa juga domir ini tampak jadi domir baris yang tampak misalkan kita jawab aina hamidun khoroja hamidun ilang mustashwa kalau kalimatnya seperti itu maka domirnya adalah maka failnya adalah hamid khoroja hamidun hamid demikian juga jika kalimatnya yang kedua adalah khorojat aminatu ilang mustashwa maka failnya adalah aminah bukan lagi domir mustatir yaitu baris tapi itu bukan domir jadi isim kemudian yang keempat sekarang yang keempat balik lagi perhatikan disini ayinil fail fimayali tentukan fail dari fail fail berikut khoroj failnya apa berarti tu tak fail jelas nah nah sami ti ti tak ul fail syarib tunna tu dahulu waw wawul jamaah hafidna nanun niswah akal tum tu fataha domir mustatir fahim tunna tu kata betah ta wasalat wasalat failnya domir mustatir taknya adalah tak nis as sapinah itu tak yang menunjukkan mu'annas laibu wawul failnya adalah wawul jamaah dahola dia laki-laki telah masuk failnya domir mustatir dorobat dia perempuan telah memukul kalinya domir mustatir kita cukupkan sekian wassalamu'ala nabi-inah muhammadin wa'ala ahli wassalam subhanakallahumma bihamdika syudhu'ala ilaha ilaha astagfirullah wa atuh bilaik wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati